Iya nanti ah, mampir ke rumah casman Iya biar cepet ah Eh Marmaria kan kerja di KL Siapa tau tiada temennya yang kerja di perkembunan kelapa sawit Enggak kadang punya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Koh Kang Aceh bilang begitu sama Kang Dadang Sebentar, Bapak nyawa pilih baru mau jalan Bentar Koh Udah jalan Katanya sih mau ke ladang Kang Aceh kan mau bantu-bantu di ladang Katanya biar punya kesibukan Iya Koh, nanti saya sampaikan sama Bapaknya Pebri Waalaikumsalam Tidak usah, Mang Sudah game over Apa saya yang kerumah Maeros ya, Mang? Tidak usah Sebentar, Mang Apa lagi Kang? Udah, Mang Wah Mangga Semuanya jadi 30 ribu 30 Terima kasih Kang Terima kasih Kang Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bagaimana Mang? Tidak usah Jangan menyerah itu Mang Saya bukannya menyerah Mang Tapi saya tidak mau memaksa Ya Kalau sebelumnya Saya siap melamar coonah Karena saya yakin Coonah ikhlasan dengan sama saya Tapi kalau sekarang Saya khawatir coonahnya Malah terpaksa Bener-bener tutup buku ya, Mang? Iya Ya sudah Kalau keputusan Mang Afif memang seperti itu Saya hidup dulu Nanti Mau mampir kemarin yang elah Rindu Sudah menggembung-gembung ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Curut-curut Cukur rambut Ya ampun Terima kasih Emar Don't mention it coi Yoyo Be cool Be cool? Not be cool atuh Be cool entut Be cool Yes Be cool moms Cati Di kampung Endah kan? Iya Cuk Emar Di kampung Endah Tenang aja Kawan saya banyak disana Nanti kalau ada informasi Saya kasih tau segera As soon as possible Soon Alhamdulillah Alhamdulillah Be cool emar Yaudah Co Yoyo I going back dulu ya Oh Mangga, Mangga Bareng atuh Cuk Emar Oh Ayo tuh Yaudah tuh Untuk Cuk Yoyo duluan ya Ya Tuan Tati Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari Assalamualaikum Waalaikumsalam Moms Kamu udah makan belum? Belum Masuk dulu yuk Yuk moms Brai Ada apa ini? Kok Brai keliatannya gelisah sekali? Tarik nafas Brai Tarik Tahan Kita keluarkan Begitu Brai Iya nih Brai Saya lagi rindu berani Brai sama Cucu Brai Loh Kok cocok? Kok bisa sehati? Cucu juga ngomong begitu sama saya tadi Serius Brai? Huh Brai Memangnya kapan saya ini ngebohongin kamu Brai Ini jujur ini terus terang ya Ini jujur ini terus terang ya Saya kasih bocoran ini Sebetulnya saya sangat suka dan setuju kalau kamu jadi menantu saya Alhamdulillah Brai Mertua Tapi Brai begini Brai Ada yang mau saya bicarakan Tapi aduh bagaimana ya ngomongnya ya Ngomong aja Brai Mertua Begini Brai Sebetulnya Cucu itu suka sama kamu Cucu bilang kepada saya Kalau saya ketemu kamu saya harus ngomong sesuatu Karena Brai kan tau Cucu pemalu Brai Ngomong aja Brai Mertua Aduh bagaimana ya Begini Brai Jadi maksudnya kalau kamu nanti datang melamar dia Uang bawaannya 25 juta Brai 25 juta Brai Begini Brai Ya 25 juta tapi Kamu jangan khawatir Brai Karena saya sudah ngomong sama Cucu Saya bilang sama Cucu Cucu Kalau kita mau menikah itu Jangan melihat bawaan Apa dan berapa yang dibawa oleh Calon yang melamar kita Tetapi lihatlah ketulusan dan keikhlasan Orang yang mau menikahi kita Cucu Begitu saya bilang sama dia Dan akhirnya Brai Cucu mau menurunkan Jumlah uang yang bawaan itu Brai Turunnya jadi berapa Brai? Oh 24 juta 900 Brai Ya elah Brai Turunnya cuma 100 ribu Brai Kayak mau beli sayur di pasar Brai Saya juga heran Brai menantu Tapi kini kemauan Cucu Tadinya saya sudah mau ngomong Tapi setelah saya pikir Jangan-jangan uang 24 juta 900 ini Adalah angka kesayangan dia Kadang saya berpikir Brai Saya kira Brai Franky Tidak berat kalau membawa uang Yang diinginkan oleh Cucu itu Begitu Brai? Ya iya Brai Insya Allah Brai menantu Bagaimana kalau obrolan-obrolan kita ini Kita teruskan sambil ngopi-ngopi Brai? Waduh Brai Saya tadi udah ngopi Brai Udah ayo Saya traktir ini Serius Brai Ayo Brai Ayo Brai Ayo 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 Begitu saya telepon, Komala langsung ke kampung endah. Ciii, sesuai ini, Mak. Komala itu sepertinya penurutmu. Cocok buat istri kamu. Assalamualaikum. 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 Kom, enak kan? Kom, tadi saya terlihat aceng yang motor ke arah ladang. Acengnya siapa panggil malah diem aja, dia malah ngebut terus. Iya dong, aceng mau bantu di ladangnya, Kushoi. Aceng, Kom. Sekaligus aja itu si goceng dirukias sama si Kushoi. Kita kesana yuk. Waalaikum. Kita ke ladang Kushoi dong. Kamu sekarang kerja di ladang, Kom. Kamu ikutin saya aja ya. Oh, iya, Kom. Kushoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Esi. Maaf. Esi, Teh. Ada bawa makanan, Mak. Ya Allah. Jangan repot-repot. Mak ada. Enggak repot, Mak. Hehehe. Terima kasih ya sih. Sama-sama. Mak. Mak. Sebenernya... Ya Allah. Masuk sih. Terima kasih, Mak. Aceng. Eh, jangan terburu-buru. Santai saja. Kalau terburu-buru, nanti bisa cepat capek. Hehehe. Iya, Wak. Saya mah nggak mungkin capek, Wak. Lagi semangat-semangatnya. Hehehe. Hehehe. Waalaikum. Waalaikumsalam. 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 Astaghfirullahaladzim. Pasa, Om. Ini goceng jangan disiksa begini. Atuh. Astaga. Kushoi. Kamu juga enak-enakan. Malah tuh lihat ladangnya dicakul sama goceng. Saya juga kerja, Kang Dadang. Ah, tetep aja beda. Kamu nyangpulnya males-malesan. Lihat, tunggu cek. Rajin sekali. Udah sini saya mau ngomong. Jangan ngeliatin Pak Sa'um. Kamu sini. Iya, Kang Dadang. Hehehe. 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 Ngapain kamu di sini? Hehehe. Udah goceng. Kamu kerja-kerja aja. Gapapa ya. Nanti pulang ya. Makan di rumah saya. Hehehe. Stres. Hehehe. 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 Iya, Wak. Siap. Ada orang stres. Hehehe. Hehehe. Itu di Rukiah tuh cepet. Rukiah? Iya, di Rukiah. Cepet tuh. Stres dia. Maaf, Kang Dadang. Kata Pak Ustadz. Apa gak boleh sama Pak Ustadz? Justru goceng dipekerjakan di sini supaya cepet kamu Rukiah. Ayo cepet Rukiah sekarang. Maaf, Kang Dadang. Saya... Saya, saya. Cepetan di Rukiah. Kasian goceng itu. Astagfirullahaladzim. Tuh lihat tuh. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Waalaikum salam. Waalaikum salam.. Waalaikum salam. Assalamualaikum salam. Waalaikum. Waalaikum. Hehehe. Heee. Ikar zwei. Kateh. Waalaikum. Ha? Ah Cukeng sekarang kerja di ladangnya ku, Sway. Sedang. Kami jangan. Enggak? Apa lobby apa yeras? harus cepat bertindak, ini gojek harus cepat-cepat di Rukiah biar kepalanya lempeng. Kamu yang harus di Rukiah. Jempolu, saya serius. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.